Selamat hari Jumat! Yuk kita sarapan informasi dulu dengan beberapa kabar terkini yang sudah narasi pagi rangkum khusus buatmu. Kabar terbaru, kasus pertama Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. RUU TPKS batal dibahas di Paripurna dan ada insiden kapal karam di Johor yang tewaskan 19 WNI. Lalu, Manlu AS tiba-tiba menyetop tour ASEAN dan Spider-Man No Way Home jadi film terlaris selama pandemi. Selengkapnya, yuk kita simak. Kementerian Kesehatan mendeteksi COVID-19 varian Omikron untuk pertama kalinya di Indonesia. Varian Omikron ditemukan pada seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Menteri Kesehatan Budi Gunari Sadikin mengatakan bahwa temuan ini diperoleh dari tes PCR pada 8 Desember 2021. Hasil lalu didapat pada Rabu malam 15 Desember 2021. Kemenkes melaporkan pegawai Wisma Atlet berinisial N tersebut kini telah sembuh. Meski demikian, untuk mencegah meluasnya penyebaran varian Omikron ini, Satgas Penanganan COVID-19 memutuskan untuk mengisolasi RSDC Kemayoran 7 hari ke depan. Untuk mengetahui mengapa COVID-19 varian Omikron perlu diwaspadai, Narasi akan bertanya kepada epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Baik, Dr. Diki, apa yang membuat varian Omikron lebih berbahaya dibanding varian lainnya? Dalam setiap varian baru, yang harus diperhatikan secara epidemiologi adalah bagaimana kecepatan penularannya. Kalau semakin mudah menular, cepat menular, apalagi ditambah dengan kombinasi mayoritas itu nggak bergejala, atau gejala ringan, yang artinya orang itu seringkari nggak tahu, nggak menyadari, dia mau bawa virus. Dan dia artinya di tengah keterbatasan 3, testing, racing ini, akhirnya dia bisa kemana-mana. Nah, ini adalah kombinasi maut. Alpha dibandingkan delta itu, delta itu bisa sampai 2-3 kalinya dari alp. Nah, sekarang di Omikron ini bisa setidaknya 2 kalinya delta. Kan ini serius sekali. Kedua, dia, si Omikron ini, menurunkan efektivitas dari vaksin dan terapi. Baik, dok. Lantas, bagaimana cara mengendalikan varian Omikron agar tidak meluas? Jadi, strateginya, kita syukurinya, ya tidak sebetulnya, toolsnya sama. Apapun variannya, toolsnya sama. Ini yang harus disadari. Nah, namun masalahnya adalah bahwa kita sulingkali nggak disiplin, nggak konsisten dengan tools yang ada ini, merasa sudah aman sehingga abai. Jadi, remolai 3, 5N, kemudian vaksinasi, kemudian juga border ini ya, apa namanya, pengetatan di perbatasan, kemudian juga PPKM. Ini semua kombinasi yang sudah kita temukan dan setiap negara sudah memahami. Terima kasih banyak, Dr. Diki, atas penjelasannya. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo mengimba warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Jokowi juga meminta warga untuk segera divaksinasi. Saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi meredah. Tetap waspada dan lakukan protokol kesehatan ya, kawan. Jangan kendor supaya kelengahan di era kemunculan varian delta dulu tidak terulang. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual, pengesahan RUU TPKS malah molor lagi nih. Aduh, DPR, DPR. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual batal disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis 16 Desember 2021. Tadinya, DPR sempat berkoar ingin agar RUU TPKS disahkan dalam rapat paripurna masa persidangan 2, 2021-2022. Nyatanya, DPR hanya mengesahkan RUU tentang jalan. Menurut Ketua DPR RI, Puad Maharani, belum ada waktu untuk membahas RUU TPKS antara badan musyawarah dan pimpinan DPR. Pada rapat paripurna Kamis 16 Desember 2021 kemarin, Luluk Nurhamidah dari fraksi PKB sempat melakukan interupsi. Inak es inak, Ketua. Saya mohon dengan kebijaksanaan juga rasa kemanusiaan yang harus kita tempatkan dan kita angkat lebih tinggi dari sekedar kepentingan-kepentingan politik, apalagi kepentingan politik jangka pendek. Maka RUU TPKS undangnya bisa diputuskan bersama-sama pimpinan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini juga. Sementara itu, Supriyansah dari fraksi Partai Golkar juga melakukan interupsi. Tapi, berbeda dengan Luluk, Supriyansah meminta RUU TPKS tak buru-buru disahkan. Aktivis gender Tunggal Prawesti mempertanyakan itikat para anggota DPR untuk mengesahkan RUU ini. Ini itikat dari pimpinan partai politik untuk mengesahkan RUU TPKS gimana? Bagaimana? Apa itikat? Apakah mereka punya itikat yang serius untuk mengesahkan RUU ini? Korban nggak bisa menunggu, korban nggak peduli dengan soal perdebatan dan diskusi di dalam DPR sana. Yang dibutuhkan bagi mereka adalah kerangka hukum, kebijakan yang benar-benar bisa memastikan keadilan bagi korban. RUU sepenting ini kok serba nanti-nanti dulu dan jangan terburu-buru sih. Apa mau tunggu korban dari kepincangan hukumnya semakin banyak? Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mempersingkat kunjungannya ke Asia Tenggara gara-gara kasus COVID-19. Keputusan ini diambil sebagai upaya mitigasi resiko COVID-19. Pasalnya, salah seorang rombongan Blinken dilaporkan terinfeksi virus corona baru. Pejabat AS itu semestinya bertemu petinggi Thailand pada Kamis kemarin. Namun, kunjungan tersebut dibatalkan. Meneluh Blinken juga mengunggah pembatalan tersebut di akun Twitter resminya. Sebelum ini, Blinken sempat berkunjung di Indonesia Selasa 14 Desember 2021. Saat berpidato di Universitas Indonesia, Blinken membawa misi diplomasi AS untuk memperingatkan tindakan agresif China di Laut Cina Selatan. Blinken mengatakan AS berniat memastikan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Kira-kira batalnya Amerika Serikat berkunjung ke Thailand, ada dampaknya buat ASEAN nggak ya? Sebuah kapal yang mengangkut tenaga kerja Indonesia, Karam, di perairan Malaysia, Rabu 15 Desember 2021. Kapal yang mengangkut 60 TKI ilegal tersebut dilaporkan Karam karena cuaca buruk. Para korban terdampar di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Sampai berita ini ditulis, sebanyak 19 orang tewas dan 22 orang masih dalam proses pencarian. Belum diketahui pasti identitas para penumpang yang ada di kapal tersebut, baik yang selamat maupun meninggal dunia. Dugaan sementara, kapal tersapu ombak dan terbalik saat menurunkan penumpangnya. Pemerintah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut RI mengerahkan kapal negara Belut 406 untuk membantu evakuasi korban. Koordinasi lebih lanjut dengan otoritas Malaysia diperlukan, karena lokasi kapal Karam ada di perairan Malaysia. Sementara korban selamat ada dalam pengawasan aparat keamanan Malaysia. Semoga korban lainnya lekas ditemukan dan keluarga korban yang meninggal diberikan kekuatan. Amin. Spider-Man No Way Home diprediksi jadi film terlaris selama pandemi. Wow, kalian udah pada nonton dong? Film terbaru dari Marvel Cinematic Universe ini diperkirakan akan menghasilkan 150 juta dolar AS dalam debut penayangannya. Jumlah ini setara 2,15 triliun rupiah. Dalam 3 hari penayangan saja, Sony Pictures memperkirakan No Way Home bisa menghasilkan 130 juta dolar AS. Ini berarti film yang dibintangi Tom Holland tersebut jadi film pertama di masa pandemi yang bisa menghasilkan lebih dari 100 juta dolar AS. Salah satu negara yang belum menayangkan sekuel terbaru Spider-Man ini adalah China. Padahal, China adalah pasar besar buat Marvel. Kepala analis di Box Office Pro, Sean Robbins, mengatakan absennya layar bioskop di Cina tentu akan berdampak pada perolehan untung film ini. Di Indonesia, Spider-Man terbaru juga tayang lho. Nah, selain Spider-Man, masih ada film-film Indonesia keren yang masih dapat layar. Misalnya Yumi, dan seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Jangan lupa tonton ya, Weekend Ini. Itu dia 5 informasi yang bisa kami sajikan buatmu. Senin depan, Narasi Pagi bakal hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Selamat berakhir pekan semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.